wow tempe krispinya sudah jadi nah ini hasilnya gurih renyah sekali bikin lagi pokoknya cocok banget untuk cemilan oke sebelum kalian nonton jangan lupa subscribe ya dan videonya jangan di skip jangan dilewati atau jangan dilangkah-langkahin nanti akan gagal ya karena tidak semudah itu Assalamualaikum Halo pemirsa dapur kuliner akan membagikan resep cara membuat tempe crispy Oke nanti tempenya enak banget sangat crispy nah ini bahan-bahannya sangat simpel sekali yaitu bahan-bahannya ialah tepung terigu 5 sendok yang belum subscribe pencet tombol merahnya ya Oke lanjut tepung tapioca 1 sendok nah ini tepung terigu sama tepung tapiokanya pakai sendok makan ya garam setengah sendok lada bubuk setengah sendok ketumbar bubuk setengah sendok kaldu ayam yaitu masako aku pakai setengah sendok Hai tempe Hai baking powder aku merek kupu-kupu tujuannya supaya mengembang ya Hai dan yang terakhir air Oke cara membuatnya langkah pertama tempenya diiris terlebih terlebih dahulu ya ini irisnya secara tipis-tipis ya tipis-tipis saja Hai nah kalian harus pakai pisau yang tajam ya supaya tidak robek nanti saat diiris nah ini tempenya sudah kuiris-iris secara tipis-tipis Oke setelah itu yang belum subscribe pencet tombol merahnya ya oke lanjut langkah selanjutnya masukkan tepung terigu tepung tapioca garam lada bubuk ketumbar bubuk dan kaldu bubuk lalu masukkan baking powder sedikit aja ya tidak usah banyak-banyak nah aku pakai segini saja usah banyak-banyak lalu aku aduk-aduk supaya merata ya nah setelah sudah diaduk-aduk lalu masukkan air aku tambah sedikit air lagi nah seperti ini ya encer seperti air setelah itu masukkan tempe ke dalam adonan nah ini jangan langsung dimasukkan semuanya ya karena nanti tidak muat sedikit-sedikit aja nah ini dipastikan minyaknya penuh ya lalu apinya besar aku masukkan nah ini adonannya aku masukkan ke sini ya untuk penyiraman tempe nah ini tempenya sudah kering ya dipastikan tempenya kering terlebih dahulu lalu setelah itu aku siram lalu aku kasih lagi untuk penyiraman kedua dipastikan adonannya teksturnya itu seperti air ya lalu aku kasih lagi untuk penyiraman ketiga nah ini tempe crispy nya sudah jadi seperti ini ya wow ini crispy banget enak renyah lezat kurih lagi rasanya rasanya kurih banget enak pokoknya nanti bikin naki bikin nambah terus gak taunya sampai gak terasa abis bikin naki soalnya nah seperti ini ini crispy sekali nah seperti ini crispy sekali atau renyah sekali oke selamat mencoba bye 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 bye